Susu merupakan salah satu sumber protein hewani dengan kandungan gizi yang baik bagi manusia. Namun, menurut Badan Pusat Statistik, tingkat konsumsi susu masyarakat Indonesia pada tahun 2020 masih berkisar 16,27 kg per kapita per tahun. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Vietnam yang mencapai 20 kg per kapita per tahun, ataupun Malaysia yang konsumsi susunya mencapai 50 kg per kapita per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya konsumsi susu sebagai pelengkap gizi harian masih kurang. Jadi kalau kita minum segelas susu, itu di samping memang ada, karena dia cairan, ada air memang sekitar 85%, sisanya itu adalah padatan. Padatan itu ada zat gizi, terutama ada protein, ada lemak, ada laktus sejenis karbohidrat, ada vitamin dan mineral yang terlalu di dalamnya. Jadi kalau kita minum satu gelas, itu bisa memenuhi kebutuhan protein kita sekitar 10-15% sehari. Kalau kita minum satu gelas susu sehari, bisa memenuhi kalsium, vitamin D itu 30-40% hampir separoh ya. Seperti 3 sampai separoh dari pemenuhi akan kalsium, fosfor, vitamin D. Yang rendah di dalam susu itu adalah zat besi. Karena itu seringkali kalau susu bubuk itu ditambah, difortifikasi, diperkaya zat besi. Ada juga susu-susu cair juga diperkaya zat besi. Jadi hampir berbagai vitamin B kompleks yang penting untuk otak, untuk kulit, untuk proses pencernaan kita, itu hampir sekitar 1 per 5 dari kebutuhan bisa terpenuhi. 1 per 5 sampai 1 per 4 kalau kita minum satu gelas. Kandungan makronutrien dan mikronutrien pada susu sangat dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dapat menunjang kesehatan dan kecerdasan, serta mampu berperan dalam pencegahan stunting pada anak. Kandungan protein, lemak, dan karbohidratnya dapat memenuhi kebutuhan harian kita. Susu juga baik bagi imunitas tubuh. Ya, yang sangat prioritas karena ini kaitannya yang tumbuh kembang ya. Jadi juga anak minum susu juga meningkatkan perkembangan otaknya juga. Jadi itu pada pertama tentu ibu hamil. Kedua ibu menyusui. Ketiga anak balita sampai remaja. Tapi tidak di bawah 6 bulan ya. Karena kalau 6 bulan kan asih eksklusif namanya. Asih saja, air susu ibu. Kemudian juga pada usia lansia. Dewasa juga silakan. Terutama untuk membentuk otot kan juga bisa ada jenis asam amino dari susu yang bisa dengan sertai aktivitas beban bisa membentuk otot lebih baik. Ya, kalau dalam berbagai hasil penelitian itu sampai 3-4 gelas ya. Masih tidak ada efek-efek buruknya. Tapi anjuran dari berbagai panduan gisi di berbagai negara yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan masing-masing itu 1-2 gelas sehari. Pada ibu hamil, konsumsi susu juga baik untuk perkembangan janin yang sehat dan normal. Tak hanya itu, susu juga terbukti dapat menurunkan risiko terkena berbagai jenis penyakit. Mulai dari osteoporosis, Alzheimer, diabetes tipe 2, hingga stroke. Nah, jadi manfaatnya yang banyak sekali bukti-bukti itu adalah untuk pertumbuhan ke atas. Atau isinya pertumbuhan linier atau pertumbuhan tegak. Karena itu, ibu hamil yang rutin minum 1 gelas susu itu melahirkan bayi bisa cegah stunting, normal panjangnya. Ya, nggak stunting atau stunting yang di bawah 4-7 cm. Berat bayi lahirnya juga normal. Kemudian kalau anak-anak dibiasakan setelah AC ekslusif 6 bulan atau 1 tahun diberikan 1-2 gelas susu sehari juga bisa mencapai tinggi badan yang normal. Jadi, untuk pertumbuhan tinggi badan itu banyak sekali bukti-bukti penelitiannya. Kemudian juga dulu diduga menggemukkan. Hasil penelitian terakhir, minum susu. Susu dalam arti tadi yang susu cair fresh ya, itu tidak menggemukkan. Kecuali susunya ditambah lemak atau ditambah gula yang banyak ya. Kemudian juga tidak terbukti bahwa minum susu tadi meningkatkan risiko diabetes. Dulu orang kira minum susu meningkat diabetes, nggak terbukti. Jadi, apakah kamu sudah minum susu hari ini? Yuk penuhi kebutuhan gizi harian dengan makanan bergizi seimbang dan jangan lupa minum susu. Terima kasih sudah menyaksikan IPB TV. Jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih sudah menonton!